Halo Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang Aquarius, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Aquarius ini adalah general reading ya, general reading untuk pembacaan energi Aquarius di periode bulan September. Jadi kita akan coba lihat potensi-potensi apa saja, energi-energi yang terjadi di beberapa Aquarius. Memang tidak akan bisa 100% resonate, mungkin yang cocok hanya beberapa Aquarius saja, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami ya. Oke, energinya bisa maju-mundur, vice versa, ketukar-tukar, tapi aminkan untuk pembacaan yang baik-baiknya saja Aquarius, September kamu bakal seperti apa? Oke ya, untuk yang mau personal reading berbayar, jangan lupa chat saja WhatsApp Admin, nanti akan ada paket-paket yang bisa kamu pilih. Sesuaikan dengan jumlah pertanyaannya, kemudian juga sesuaikan dengan kebutuhan kamu mau mengajukan berapa pertanyaan, terutama dengan budgetnya juga ya. Lalu, tidak ada paksaan untuk personal reading berbayar. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah membantu channel ini berkembang sampai saat ini, dengan like, dengan subscribe, dengan klik lonceng notifikasinya. Kita langsung saja mulai ya, Aquarius, September. Yang kamu fokuskan untuk September adalah kebahagiaan dan karir. Apakah beberapa Aquarius ada yang merasa tidak bahagia ya? Kenapa kamu memfokuskan energi kebahagiaan di September ini? Dan beberapa Aquarius juga ada yang fokus dengan karirnya. Apakah ini karir yang baru dirintis? Atau mungkin karir yang perlu dikembangkan? Kita lihat energi utamanya Aquarius. September. Oh, the Fool. Awal baru, langkah baru. Sesuatu yang baru tetapi ini mengandung kecerobohan ya. Mengandung umpan kalau nggak hati-hati. Jadi nggak boleh terlalu euforia nih, energi the Fool. Nggak boleh terlalu mendongat. Sekali-sekali juga perlu nunduk ya, biar tahu apa yang keinjek. Biar tahu jalan. Aquarius. King of Swords. The Magician. Princess of Swords. Ada sosok yang usianya, saya lihat lebih tua energinya ya, dari Aquarius. Dimana dia mungkin akan memberikan arahan, dia mungkin akan memberikan pencerahan atau petunjuk kamu harus ngapain. Tapi kalau ini energi Aquarius sendiri, saya melihat kamu sedang membuat rencana, kamu membuat plan, kamu berangan-angan ya. Tapi ini adalah rencana yang cukup matang. Ada beberapa Aquarius yang energi manifestasinya itu bisa terwujud di periode September ini. Apa yang kamu ingin manifestasikan selama ini itu ada yang muncul nih. Ada yang bisa kamu rai. Saya juga merasakan ada energi seseorang yang datang untuk memberikan kabar, informasi-informasi tertentu di September. Area karir dan keuangan Aquarius. Oke. Background check. Dan training. Oke, sepertinya disini kalau urusan karir ada yang memang baru memulai pekerjaan ya. Baru memulai pekerjaan baru, baru saja masuk masa probation, masa training, masa percobaan kerja, kayak gitu. Dan ini memang untuk ngecek bagaimana kualitasnya Aquarius. Jadi jika sekarang ini kamu belum ada di titik ini, kamu perlu mempersiapkan diri juga kan. Supaya kamu benar-benar menjadi sumber daya manusia yang bisa diperhitungkan, yang qualified, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ada potensi dapat kerjaan baru nih, buat yang jobless, jobseeker. Oke, lebih lanjut deh, kita lihat 10 kartu lebih detail seperti apa energinya Aquarius di periode September. Ingat ya guys, karena ini general reading, tidak akan bisa spesifik dan energinya juga ribuan orang yang nonton. Sehingga ini mungkin bisa vice versa, bisa ketuker-tuker. Bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin yang cocok hanya sebagian kecil saja yang lainnya, pembacaan secara umum. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Untuk area karir dan keuangan. Oh, two of cups. Oke. Nine of wands. Three of swords. Nine of swords. The bottom of the deck, the hangman. Seseorang yang menunggu. Oke, kalau kita lihat di sini energinya wait and see. Kemudian energinya seperti seseorang yang sacrifice mengorbankan diri. Melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain, dari perspektif yang berbeda. Energi the hangman ini. Seseorang yang melakukan penundaan atau ditunda, tapi sabar menunggu. Oke, kita lihat saja. Aquarius di September. Saya merasakan memang, kamu sudah mulai bisa mengambil sebuah keputusan bijaksana, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di September itu terkait sesuatu hal. Khususnya apabila ini terkait dengan beberapa Aquarius yang baru saja lepas dari sebuah hubungan. Hubungan yang mungkin bisa dibilang third party situation, cinta segitiga, relationship yang mungkin kurang sehat, gitu ya. Kamu ada yang mengambil keputusan itu di periode sebelum September. Kemudian September, kamu bisa lebih wise lagi, lebih bijak lagi untuk perencanakan masa depan kamu. Kamu bakalan gimana nih ke depannya, dan kamu tentu tidak ingin terjebak dalam sebuah situasi cinta segitiga, atau hubungan lain lagi. Energi temperance. Kamu ada proses healing di periode September ya, Aquarius. Termasuk juga di sini, kamu sepertinya akan banyak ketemu dengan teman-teman baru nih. Teman-teman baru yang seusia dengan kamu, atau bahkan yang lebih tua dengan kamu, yang pola pikir mereka atau mindsetnya mereka itu sudah mature, sudah dewasa. Kamu akan banyak melakukan pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting seperti itu. Mungkin ini circle baru juga bisa. Makanya kalau di sini ada the hangman, kamu sepertinya akan punya perspektif yang berbeda ketika kamu punya teman baru, punya circle baru di periode September. Dan bisa menemukan happiness, kebahagiaan lagi. Bisa hangout sama teman, bisa dapat raktiran dari teman, menikmati masa-masa itu. Ini proses healing dari luka lama. Kemudian beberapa Aquarius juga saya melihat energi manifestasi. Energi manifestasi ini pun juga ada loh ya, Aquarius. Kamu misalnya pengen mendapatkan tawaran pekerjaan. Saya lihat ada beberapa Aquarius yang dapat tawaran. Dari seseorang yang seperti yang saya bilang tadi, energinya sudah dewasa, sudah lebih tua, lebih berpengalaman, begitu ya. Dan orang ini nanti akan memberikan atau membukakan jalan, jika ini terkait dengan peluang bisnis, pekerjaan, atau usaha. Tapi kalau soal cinta, saya lihat nih, ada beberapa Aquarius yang sudah naksir lama banget sama orang ini. Nah orang ini potensinya September bakal mendekat. Hmm, ya kan? Dia bakal ngerespon, atau bakal ngasih perhatian pada Aquarius. Beberapa Aquarius, saya lihat ini nanti kamu akan mendapatkan undangan pernikahan ya. Undangan pernikahan dari tempat yang jauh. Jadi sepertinya kamu akan melakukan perjalanan juga di periodi September itu. Karena mungkin yang merit ini adalah keluarga kamu. Mungkin juga yang merit ini sahabat kamu, teman kamu, gitu. Ada yang resepsi. Di Eight of Cups ini kamu pergi jauh. Pergi jauh meninggalkan rumah kamu karena ada pesta perayaan yang harus kamu hadiri. Jadi mungkin orang yang datang memberikan kabar tadi adalah ngundang, gitu. Siap-siap. Ya mungkin tidak di bulan September, mungkin di akhir-akhir September, atau masukin bulan Oktober, gitu ya. Energi the Fool, seperti yang saya rasakan tadi, ini seperti ada seseorang yang menempuh hidup baru. Bisa saja, ketika ini Energi Magician muncul, beberapa Aquarius ternyata, seseorang yang kamu manifestasikan sebagai calon pasangan kamu, orang yang ingin sekali kamu jadikan pendamping hidupmu, itu memberikan respon yang baik. Dan ini adalah sebuah hubungan yang nantinya akan bisa ke jenjang atau ke level yang lebih serius. Ada proses komunikasi, ada proses lamaran mungkin. Ya kan? Kamu juga didukung sama teman-teman kamu. Kamu juga bisa berhasil move on dari mantan. Seperti itu yang saya rasakan. Bisa di situasi apapun, aspek kehidupan Aquarius. Bukan hanya melulu soal cinta, tapi ini juga bisa terkait dengan pekerjaan. Ada fondasi yang kamu bangun di sini. Fondasi untuk penguatan karir yang saya lihat. Jika ini soal pekerjaan, saya lihat ada yang harus bekerja merantau ke luar kota, ke luar negeri, ke luar pulau, tapi itu adalah sebuah fondasi yang bagus. Untuk karir kamu, untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat baru. Oke, jadi yang sudah nunggu-nunggu lama nih, mau dapat panggilan kerja, bisa saja di September. Oke, kita ke area karir dan keuangan sekarang. Di karir seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa Aquarius yang akan masuk kerja di tempat baru, diterima di perusahaan yang baru, ada tanda tangan kontrak kerja, perjanjian, dan akan sibuk. Karena di sini kamu perlu menunjukkan kualitas kamu di periode September, di tempat kerja kamu yang baru, karena prosesnya masih probation ya, kamu masih baru kerja gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang akan membuat kamu under pressure, tertekan, ada senioritas, ada junioritas, ya semacam itu. Hal-hal yang akan membuat kamu kecewa di tempat kerja, tapi so far kamu bisa mengatasi itu. Kemudian kalau kita bicara soal keuangannya, ini saya lihat akan ada banyak pengeluaran ya, Aquarius. Bahkan mungkin potensinya di bulan September itu kamu bakal nambah utang lagi nih. Tapi ini bisa terjadi, bisa tidak. Tergantung dari keputusan kamu sekarang. Kamu mau nambah utang lagi atau mau bebas dari utang? Kalau kamu mau nambah utang, saya lihat di sini ada perjanjian, ada dealing, ada tanda tangan kamu gitu ya. Nah ketika ini terjadi lagi, maka kamu bisa saja akan mengalami tekanan-tekanan. Dari debt collector, penagih hutang, aplikasi online, pinjaman online, dan lain sebagainya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang memang harus kamu prioritaskan yang mana, yang penting-pentingnya dulu. Kalau memang kamu ngerasa kamu nggak perlu untuk pakai pinjaman online, ya sebaiknya hindari. Karena ini potensinya kamu akan ngerasa tertekan sendiri. Oke? Baik, Aquarius. Kita lihat final message untuk kamu di September, Aquarius. Oh, Claire Sentence. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Sebenarnya, nanti kalau soal pinjaman online, atau kamu butuh sesuatu, itu kamu akan mendapatkan petunjuk dari perasaan kamu sendiri. Dari firasat, dari feeling, dari intuisi, dari apa yang kamu rasakan. Kira-kira kalau kamu ditawari pinjaman, kamu butuh nggak nih? Kira-kira kalau kamu ditembak sama seseorang, dia ada orang yang menyatakan cinta, kamu nerima dia atau tidak? Kira-kira orang ini serius atau tidak? Petunjuknya sudah ada di hati kamu, di perasaan kamu. Nanti kamu akan diberikan kemantapan hati di situ. Oke? Baik, Aquarius, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bacaan ini bermanfaat untuk kamu. Silahkan ambil yang positif, yang baik-baiknya saja, sebagai motivasi, atau sebagai antisipasi. Kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di bacaan yang lain. Bye-bye.